Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa Selain tiga berita utama tadi Lintas Ajus Malam Hadir dengan sejumlah informasi menarik lain Bersama saya Megalatu, idilah Lintas Ajus Malam Selengkapnya Kita awal informasi Pertama pemirsa diduga depresi seorang pria di Pelewali Bandar, Sulawesi Barat Mengamuk dan mengancam warga dengan senjata tajam Pelaku berhasil dilumpuhkan setelah peluhan warga dan polisi mengepungnya Seorang pemuda menjadi bulan-bulanan warga Karena kepergok mencuri kipas angin masjid di Mandailing Natal, Sumatera Utara Sebagai efek jerah, pelaku juga diikat di tiang bendera kantor kelurahan Pemirsa pengosongan paksa rumah yang dihuni keluarga Wanda Habida Oleh pemerintah kota Jakarta Pusat Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, kami siang diwarnai terlawanan Aksi saling dorong hingga baku hantam pecah Lantaran sejumlah penghuni menolak dieksekusi Jurah hujan yang tinggi membuat sebagian wilayah di ibu kota Jakarta terendam banjir Diduga banjir disebabkan karena buruknya sistem beraidase Kembali di lintas Anjus Malam Seorang makmak merontah histeris hingga nekat menjatuhkan diri ke aspal Saat diamankan petugas 1PP dan dinas sosial Dua pekerja proyek tanggul dan gorong-gorong di Bandung Barat, Jawa Barat Tertimbun material tembok yang amruk Evakuasi korban berlangsung dramatis Suara nenek pemulung ditemukan tewas Tertabrak bes penyiasari bakti di terminal bes grogol Jakarta Barat Pemirsa unjuk rasa mendesak pemerintah menuntaskan tragedikan juruhan Yang digelar sejumlah mahasiswa di Menteng, Jakarta Pusat, ricu Pemirsa PSSI akan membantuk Satgas Konsumasi Sepak Bola Setelah menggelar pertemuan dengan Asosiasi Sepak Bola Asia IFC FIFA dan Kementerian terkait Sementara itu Idafis Mabes Polri kembali menggelar olah TKP Mencari bukti baru tragedi Stadion Kejuruhan Anda bersihkan saluran air Seorang petugas PPSU dikagetkan dengan kemunculan ular sanja Sepanjang ada meter di Jalan Kasablanggaraya, Tebet, Jakarta Selatan Petugas yang takut kemunculan ular tersebut Langsung memanggil rekan seprofesinya dan meminta bantuan personal damkar Keinformasi berikutnya Pemirsa Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB masih mangkir Dari pemeriksaan dan belum ditahan KPK Telak pantapan alasan kesehatan Berlalu-lalu-lalu penanganan kasus ini Dinilai dapat melemahkan kepercayaan masyarakat Akan lembaga anti-rasuah Kembali di lintas Anyus Malam Diduga akibat cross-lighting listrik Sebuah besar penumpang terbakar di Kairpur, Natansah Di Provinsi Sin, Pakistan Sedikitnya 18 penumpang tewas dalam insiden tersebut Pemirsa dari lapangan hijau Mohamed Salah mencetak rekor hat-trick tercepat di Liga Champions Dalam tempoh 6 menit Salah mencetak 3 gol Dan Liverpool sukses melibas Ranger 71 Sementara Barcelona bermain imbang 3-3 Melawan Inter Milan Pemirsa kejuaraan Popsi Pool Circuit Seri keempat memasuki Partai Vidal Dari 61 pemilihan tangguh yang ikut bertarung Pemilihan Handel Ferry Satriadi Sebagai pemenang di Partai Puncak Dengan menundukkan MBW Dengan skor meyakinkan 9-4 Pemirsa liputan tadi sekaligus penutup lintas anju semalam hari ini Saya Megalatu beserta seluruh kerabat kerja undur diri Terima kasih atas kebersahabatan Anda Selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh